26 Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terpapar COVID-19 Sebanyak 26 orang pegawai kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 Dan telah menjalani karantina Total 26 orang pegawai termasuk Kepala Balai POM Ambon Haryani positif terinfeksi COVID-19 Mereka telah dikarantina untuk menjalani proses penyembuhan Para pegawai Balai POM dikarantina di Asrama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku di Desa Wailela Kecamatan Teluk Ambon Sedangkan Kepala Balai POM Haryani dikarantina di rumah dinasnya Kasul Selang STMT selaku sekda Maluku mengaku Saat ini pelayanan di Balai POM terus berjalan Tetapi dikhususkan untuk melayani pengujian pemeriksaan sampel swab Yang dikirim dari berbagai daerah penyebaran COVID-19 di Maluku Sebelas tenaga analisis yang bekerja di ruang infeksius itu tidak terpapar COVID-19 Jadi mereka tetap bekerja menguji sampel swab dari pasien baru yang dikirim dari berbagai daerah Sedangkan pelayanan lainnya di Balai POM Ambon ditutup untuk sementara waktu Guna dilakukan disinfeksi terhadap seluruh ruangan di kantor tersebut Sedangkan pelayanan lainnya di Balai POM Ambon ditutup untuk sementara waktu Guna dilakukan disinfeksi terhadap seluruh ruangan di kantor tersebut Kasrul Selang STMT mensinyalir para pegawai kantor tersebut terpapar dari luar Mengingat penyebaran COVID-19 di kota Ambon sudah pada tataran komunitas Dan saat ini seluruh ruangan kantor disemproti disinfektan secara rutin Sehubungan dengan itu, Kasrul menghimbau warga di ibu kota Provinsi Maluku itu Untuk lebih berhati-hati saat beraktifitas Serta mematuhi protokol kesehatan baik menggunakan master, rutin mencuci tangan Serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan di tempat umum Data GTPP COVID-19 Provinsi Maluku hingga Rabu 29 Juli tercatat 1069 orang Dituju dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku terkonfirmasi positif pandemi tersebut Dimana 697 orang dinyatakan sembuh, 22 meninggal Serta sisanya 350 orang dalam perawatan di sejumlah rumah sakit terujukan Jumlah pasien positif yang tengah menjalani perawatan terbanyak di kota Ambon Yakni 263 orang Disusul Kabupaten Maluku tengah 28 kasus Kota Tual 20 kasus Maluku Tenggara 17 kasus Kabupaten Seram bagian Barat 15 kasus Seram bagian Barat 4 kasus Dan Kabupaten Buru 3 kasus Terima kasih telah menonton! Terima kasih.